Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat pagi ananda semua Pada pembelajaran darim kali ini Kita akan masuk materi bak baru Yaitu materi genetik Atau disebut juga dengan substansi genetik Nah Kalian lihat ini gambar apa Ini merupakan gambar seorang dokter Yang sedang melakukan tes DNA Tes DNA ini mungkin tidak asing lagi bagi kalian Karena sudah sering mendengarnya Oke Teknologi yang sedang dikembangkan saat ini Adalah tes DNA Tes DNA ini digunakan untuk membuktikan identitas seseorang Yang dikaitkan dengan hubungan keluarga Terutama ayah dan ibunya Nah Bukan hanya itu Tes DNA ini juga dilakukan untuk membuktikan jasad manusia pada kasus kriminal tertentu Kemudian juga Bisa juga untuk mengidentifikasi korban perang yang tidak dikenal ya Jadi kalau ada korban kemudian Tubuhnya hancur Kemudian tidak bisa dikenali dengan wajahnya Maka itu dapat dikenali dengan melakukan tes DNA ini Tubuh dari makhluk hidup itu Kita sebagai individu atau organisme Itu memiliki jutaan sel Jutaan sel yang dapat membelah Yang dapat terus membelah Sehingga itulah yang menyebabkan kita terus tumbuh dan berkembang ya Karena adanya proses pembelahan sel tersebut di dalam tubuh Kalau tidak ada pembelahan sel Maka tidak mungkin kita yang awalnya bayi Kemudian tumbuh besar menjadi dewasa ya Sudah tambah tinggi, sudah tambah besar Itu karena adanya pembelahan sel Nah kita tahu bahwa di dalam sel itu Di dalam sel Terdapat inti sel Di kelas 11 kalian sudah belajar mengenai sel ini Bahwa sel itu memiliki inti sel yang dapat mengendalikan metabolisme sel Jadi dia yang mengandung informasi genetik Atau informasi yang dapat mewariskan sifat pada makhluk hidup Itu terdapat pada inti sel Inti sel atau disebut juga dengan nukleus Nah, jadi makhluk hidup tersusun atas sel Sel ini dapat membelah dan menurunkan informasi genetiknya Nah, informasi genetik ini dibawa oleh DNA DNA itu apa? Nah, kalian lihat ini gambar ini Perhatikan ini ya Ini gambar ibu-ibu Kemudian dia memiliki kulit Kemudian ketika diambil bagian jaringan kulitnya ini Maka pada jaringan kulit ini mengandung sel kulit Nah, pada sel kulit ini Ini kan sel ini Kemudian terdapat inti sel atau nukleus di dalamnya Nah, pada nukleus inilah terdapat kromosom Itu ya Jadi istilah pertama yang harus kita pahami dalam materi genetik ini Ada tiga ya Tiga istilah Yang pertama adalah kromosom Kemudian yang kedua adalah DNA Yang ketiga adalah gen Jadi, kita bahas satu persatu terlebih dahulu Nah, kita mulai dari sini ya Nah, ini Kalau DNA itu merupakan rantai polimer panjang Yang merupakan rangkaian dari jutaan nukleotida Nah, ini dia ada DNA Ini yang panjang ini Dari sini sampai ke sini Kemudian lanjut-lanjut Terus dia Sehingga membentuk kromosom Ini kan dimampatkan, dipadatkan dengan bentuk kromosom Kalau dia diuntai kan lagi Ini kan panjang nih Nah, itu dia DNA Rantai polimer panjang yang merupakan rangkaian dari jutaan nukleotida Jadi, ada banyak nukleotida pada DNA ini Nah, kalau gen itu Fragmen DNA yang mengkode protein Nah, ini kan bagian ini gen Kemudian ini gen lagi Dan bagian ini Nanti di sini ada lagi bagian gen yang lainnya Di sini juga gen lainnya Di sini sampai Jadi, pokoknya banyak Nah, jadi sudah paham Apa perbedaan antara DNA, gen, dan kromosom Dan apa hubungan antara ketiganya Dari saya Ya, dimulai dari ini dulu Dimulai dari DNA DNA itu adalah Ini yang rantai yang Yang untai yang panjangnya Dan adalah rantai polimer panjang Yang merupakan rangkaian dari jutaan nukleotida Itu adalah gen Kemudian itu adalah DNA Sorry ya Kemudian yang gen Gen itu adalah yang ini Gen itu adalah fragment Fragmen itu kan bagian Potongan Bagian dari DNA Jadi, ada banyak Bukan hanya satu Ada gen di sini Kemudian di sini ada gen lainnya Kemudian di sini ada lagi gennya Fragmen DNA yang mengkode protein Suatu unit keturunan Nah, nanti ini Molekul DNA ini dipadatkan Atau digulung istilahnya Digulung oleh suatu protein Sehingga memadat dia Ini kan protein ini Disebut dengan protein histone Yang bertugas untuk Memampatkan atau memadatkan Tali atau rantai DNA ini Sehingga dia bisa membentuk kromosom Nah, oke ya Oke, sekarang kita lihat istilah yang pertama Tadi kan ada tiga Ada kromosom Kemudian ada DNA Dan ada gen Nah, sekarang bagian yang satunya adalah Kita bahas mengenai kromosom Nah, pada kromosom ini Sebelum kita menjelaskan panjang lebar terlebih dahulu Yang harus kalian ketahui adalah Tiga istilah yang ini Ada kromatin Kemudian kromosom Dan kromatid Nah, apa saja beda ketiga istilah tersebut Dan mana itu yang bagian kromatin dari kromosom Bagian kromosom itu sendiri Dan bagian kromatid itu Nah, simak penjelasannya baik-baik ya Oke Yang pertama adalah kromatin Kromatin ini kan berasal dari kata tin Tin, dari kata bahasa Inggris ya Tin Tin itu artinya apa? Tin itu artinya adalah Halus ya Atau tipis Nah, sehingga disebut dia Benang-benang halus Nah, kemudian som Tadi hanya ada tiga istilah disini Tin, som, tin Tin, som, tin Tin ini adalah benang-benang halus Benang-benang halus Benang halus Halus Yang mana saja itu Kita sudah membahas tadi bahwa Kromosom itu merupakan gumpalan Atau kumpulan dari rantai panjang DNA Rantai panjang DNA Nah, jadi Kalau ibu gambarkan disini Yang benang-benang halus tadi ya Disini kelihatan kan Kitanggal seperti itu Kemudian nih Nah, ada lagi yang berwarna merah Di benang-benang halus Benang-benang halus itu adalah Kromatin 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 Nah, kromatin ini Akan mengalami Yang namanya Kondensasi Apa namanya? Kondensasi 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 atau termampatkan Atau menggumpal Atau menggulung Sama ya Jadi mengalami kondensasi Sehingga kalau Si kromatin ini tadi Mengalami kondensasi Maka inilah yang membentuk Yang namanya kromosom Nah, kromosom Ini ya Nah, ini tadi Oke Kita ubah warnanya terlebih dahulu Ini boleh warna hitam ya Satu lagi Saya bikin warna Biru Nah, itu dia Jadi inilah yang disebut dengan istilah Kromosom Kromosom Jadi kromosom itu apa tadi? Kromosom itu berasal dari Benang-benang halus Ini ya tadi ya Benang halus Benang halus Benang halus Atau disebut dengan istilah Kromatin Yang mengalami kondensasi Atau termampatkan Termampatkan Nah, itu ya Termampatkan Sehingga menggumpal dia Sehingga membentuk Kromosom Nah, ini tadi Anggap saja ini kan Karena terlanjur Ibu sudah bikin warnanya ya Ini kan warna merah Satu benangnya Kemudian warna biru Jadi, tidak apa-apa Kalau kita bikin ini Warna merah juga ya Ini kita warnain Jadi, warna merah Kenapa ke warna merah? Karena Ya itu tadi Biar nyambung ya Karena disini kan tadi Benangnya warna merah Nah, maka ini dia Kromosomnya Kromosom 1 dan Kromosom 2 Kemudian ya ini Warna biru Nah, ini dia Kromosomnya Karena biru yang menggumpal Benang yang warna biru ya Oke, lanjut Jadi, kemudian Yang kromosom ini Mengalami lagi yang namanya Duplikasi Duplikasi Nah, itu ya Mengalami duplikasi Masing-masing kromosom Anggap yang ini Kromosom A Yang ini kromosom A Kemudian yang ini Kromosom B Nah, ini kromosom A Ini kromosom B Nah, masing-masing kromosom ini Mengalami duplikasi Duplikasi tahu kan Menjadi dua dia Itu ya Oke, kita bikin sentroner Ini atau lebih dulu Nah, ini Kemudian Dia mengalami duplikasi ya Nah, ini dia Nah, mengalami Duplikasi Nah, itu Nah, jadi Ini dia Yang A tadi Ini kan A Ini A Anggap yang satu Kesini tadi Yang satu ini ya Ini kan terhubung oleh sentroner Yang A Ini tadi Yang A Dia mengalami duplikasi Duplikasinya kita sebut dengan A aksen Atau kalau pada matematika boleh Sebagai bayangannya ya Jadi dia Menduplikat Menduplikat menjadi dua dia Ini yang aslinya Kemudian ini Duplikatnya A aksen Nah, kalau yang untuk yang B Yang ini Kromosom yang B ini Nah, ini dia Dia juga mengalami duplikasi Mengalami duplikasi Ini tadi B Nah, kenapa Ibu bikin B yang disini Ini Karena ini Kromosom yang ini tadi Kromosom yang B ini Menduplikat dia menjadi B aksen B B aksen Nah, inilah nanti Yang kita sebut dengan Kromatid Kromatid itu yang mana Yang satunya yang ini Satu Apa yang ini Satu bagian ini Jadi Satu bagian dari Ini kan disebut juga dengan Kromosom Jadi kromosom yang sudah ada Bayangannya ini Atau yang sudah ada Yang sudah menduplikat ini Yang satunya disebut dengan Kromosom Nah, kalau satu bagian lengan Yang ini Nah, itu ya Yang ini saja Nah, inilah yang disebut dengan Kromatid Ada jelas? Oke, kita Nah, kita 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 Inilah yang disebut dengan Kromatid Kromatid Nah, itu dia Yang bagian yang satunya saja Nah, ini juga Kromatid 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 Satu Kromatid Dua Nah, kemudian Inilah yang disebut dengan Kromosom dengan Sepasang Kromatid Ini disebut dengan Yang satunya Disebut dengan Kromosom Dengan Dengan Sepasang Kromatid Nah, itu dia Sudah jelas? Nggak jelas ya? Oke, kita Ini Kebawah ya Nah, jadi itu dia ya Kromosom dengan Sepasang Kromatid Jadi, sudah paham? Istilah-istilah yang berkaitan dengan Ini Dengan kromosom tadi Sudah tahu bedanya antara Kromatid Ini Kromatid Dengan kromosom Dan dengan Kromatid Nah, jadi kalau Biasanya pada soal-soal Itu juga ada yang Membahas tentang Misalnya ini Kalau kita Bikin Angka ya Misal Kita bikin Angka Disini Satu Dua Tiga Dan empat Sekarang perhatikan Antara Ini kan Ibu bikin tadi Angkanya Satu Dua Tiga Empat Ada bagiannya ya Satu Dan dua Satu Dan dua Ini Disebut dengan Misalnya Satu Dan dua Satu Dan dua Disebut dengan Kromatid Sistar Kromatid Sistar Satu Dan dua Kenapa dia Disebut dengan Kromatid Sistar Karena dia Masih Dalam Satu Sentrum Berbeda Dengan Kalau Misalnya Dua Dengan Tiga Kromatid Kromatid Sistar Jadi Kalau Dia Masih Dalam Satu Masih Dia Kromatid 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 Sistar Selanjutnya Kalau Misalnya Dua Dan Tiga Dua Dan Tiga Disebut dengan Kromatid Kromatid Tentu Tentu Saja Kromatid Nonsistar Nonsistar Kenapa Karena dia Udah Beda Udah Beda Sentromer Satu Satu Dan Empat Itu Desebut dengan Kromatid Nonsistar Ya Oke Jadi Sudah Paham Ya Bagaimana Istilah Istilah Dalam Kromatid Ini Dulu Ya Kromatid 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 Insom Oke, kromatin tadi adalah benang-benang halus yang kemudian mengalami kondensasi atau termampatkan sehingga membentuk kromosom. Jadi ini terdiri atas gumpalan-gumpalan kromosom ya. Sebetulnya, ini juga seperti itu. Nah, kemudian kromosom ini mengalami duplikasi sehingga dia yang padanya ada dua lengannya menjadi empat ya. Jadi empat ya, dalam satu semperanam ini menjadi seperti ini dia. Sehingga yang ini kita sebut dengan kromatik yang lagi yang satu ini kita sebut dengan kromatik satu, kemudian ini kromatik dua. Jadi dalam kromosom yang mudah mengalami duplikasi ini, disebut dengan kromosom dengan sepasang kromatik. Nah, begitu ya. Oke, mungkin hanya itu dulu pada pembelajaran yang pertama ini. Silahkan anda baca-baca dan anda baca-baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.